Intro Di video kita kali ini kita masih main GPO Karena kemarin pas gue live streaming Banyak banget yang minta Bang bikinin dong tutorial untuk pemain baru GPO Karena ya besok harusnya GPO udah free temen-temen ya Tapi bukan besok sih Harusnya hari Sabtu ya Karena kalau di waktunya mereka Ini sekarang tuh masih tanggal 29 Jadi hari Sabtu itu baru free Harusnya ya Sabtu pagi jam 1 jam 2 gitu mungkin udah free temen-temen ya Jadi gue akan bikin video tutorial untuk para pemain baru Gimana cara main GPO temen-temen ya Ya pertama kalian nge-spawn di tempat ini udah pasti temen-temen ya Kalian leveling disini dulu Kalau kalian mau tau tempat-tempat untuk leveling Gue udah pernah bikin videonya Dan kayaknya masih sama juga belum ada yang berubah Kalian bisa cek video itu aja temen-temen ya Kalian silahkan cek aja langsung videonya Atau ya gue taruh di atas temen-temen ya Gue pengen bahas di video ini tuh yang basic-basic aja temen-temen Kayak gimana cara dapetin devil fruit Gimana cara dapetin weapon Kayak yang kayak begini-begini nih Cuman yang ini udah gak bisa dapetin ya Ini limited temen-temen ya Lalu gimana cara dapetin fighting style Terus tentang kapal dan segala macem temen-temen ya Jadi gue akan jelasin yang basic-basic aja Ya ini untuk pemain baru temen-temen ya Ya pertama kalian nge-spawn disini Ya kalian leveling aja disini Gampang banget kalian gak usah pusing Gimana bang leveling susah bang Kalau gak ada devil fruit Guys kalian awal-awal itu gak butuh devil fruit guys Gak butuh Kalian gak butuh devil fruit Kalian bisa beli disini aja nih Ini tempat beli rifle Nah kalian beli senjata disini cuy ya Namanya rifle Nah udah kalian pake aja nih rifle Sampai terserah kalian leveling sampe berapa lama Pokoknya gue leveling disini sampe lumayan lama lah Loh kok rivalnya ilang Nani oh ini nih rifle disini Sorry sorry Gue udah saking lamanya gak kesini Gue lupa gitu kan Riflenya disini nih Nah kalian bisa beli tuh ya Rifle aja kalian arahin aja tuh ya Arahin mouse kalian Tinggal di klik aja tuh Cuman 300 peli Itu gampang banget temen-temen ya Kalian leveling disini Disini ada boss juga temen-temen ya Jadi dia di game GPO ini tetep ada boss Jadi kayak block serut Kayak King Legacy ada boss Dan bossnya itu ngedrop barang juga Disini kalo gak salah ngedrop Yang mata deh Ipatch atau apa gitu namanya ya Nih 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 Kalo gak salah nih nih Bandit Ipatch ya Jadi dia disini ada boss satu Nih aduh dihajar mulu anjir sama KG gue KG gue op banget sumpah Ya disini ada satu boss Ya dia ngedrop juga Dan ini satu-satunya boss Yang kalian bisa lawan sendirian temen-temen ya Jadi di GPO itu kalian gak bisa lawan boss sendirian cuy ya Gak bisa pak Susahnya minta ampun ya Bisa mungkin kalo ada cara untuk nge-cheese nya Mungkin bisa temen-temen ya Tapi kalo secara general Itu kalian gak bisa nge-lewan sendirian Karena pertama darah bossnya tebal banget Kedua Kalian pasti mati mulu Karena dia biasanya Ada boss Ada anak buah-anak buahnya gitu cuy ya Biasanya Biasanya Kayak bagi Lalu Arlong gitu ya Eh Arlong gak ada sih Arlong sendirian Cuman dia emang rada susah sih Ya kayak monkey king Nah monkey king Tuh ada anak-anak buah-anak buahnya Nah kalian mesti bareng-bareng cuy ya Gak bisa sendirian cuy Kecuali boss yang disini ya Boss yang disini gampang Kalian pake rivalnya bisa temen-temen ya So ya Sekarang gue mau ngebahas Kepertanyaan yang paling banyak ditanya temen-temen ya Bang Gimana cara dapet devil fruitnya Oh my god Cara dapet devil fruitnya Game One Piece Pasti semua pengen ngedapetin devil fruit temen-temen ya Jadi ada Banyak banget devil fruit temen-temen ya Ada mythical Ada epic Ada Eh epic Epic ya Epic ada yomi temen-temen ya Lalu ada legendary Eh legendary dulu sih Jadi mythical Terus legendary Baru abis itu epic temen-temen ya Epic rare Abis itu uncommon sama common Ya ada kan ya uncommon Buah iblis ada gak sih Ada gak sih buah iblis uncommon Kayaknya gak ada sih Rare doang temen-temen ya Ya ini fruit Kalian bisa liat fruit nih Jadi ini mythical Ini legendary Ini rare Ini common Ya gak ada temen-temen ya Tidak ada uncommon temen-temen ya Ya Kalian cara ngedapetin devil fruit Itu susah-susah gampang pak Kalau disini ya Kalau kalian level 1 Ya jangan berharap lah temen-temen ya Jangan berharap dapat devil fruit gitu kan Karena disini Ngespawnnya aja temen-temen ya Ngespawn yang devil fruit biasa ya Game One Piece kalian tau lah ya Devil fruitnya bisa ngespawn dari pohon gitu Kalian tau kan Nah disini itu Waktu ngespawnnya itu 4 jam pak Dan dia 4 jam itu Itu random temen-temen ya Bisa di jam pertama dia ngespawn Bisa di jam kedua dia ngespawn Bisa di jam ketiga Atau bisa di Yang jam keempatnya dia baru ngespawn gitu temen-temen ya Jadi Agak susah Kalau kalian mau mencari devil fruit Seperti itu Kecuali Kalian punya DF Notifier Atau kalian punya Yang All Seeing Eye Yang kayak punya gue gini temen-temen ya All See Eye Nah itu kalau kalian punya itu Nah baru temen-temen itu bagus temen-temen ya Kalian bisa nyari devil fruit dengan gampang gitu Tapi Kalau kalian gak punya itu Wah itu bakal susah banget sih Tapi tenang aja Ada cara untuk mendapetin devil fruit lain Itu cara yang pertama Yaitu Ngespawn tadi temen-temen ya Ngespawn Setiap 4 jam sekali Bisa di jam manapun Itu dia random temen-temen Dan dia Despawn Despawnnya kalau gak salah Setiap 1 jam deh Jadi setiap dia ngespawn Kalau gak ada yang ambil selama 1 jam Dia akan Despawn hilang temen-temen ya Dan untuk cara kedua Yaitu adalah Dengan cara kalian Farming Ship temen-temen ya Farming Ship Jadi kalau disini Di GPO itu kalian Bisa Farming Ship temen-temen ya Gak kayak di block suit gitu-gitu temen-temen ya Kalian bisa dapet devil fruit dengan cara farming ship Gimana cara farming ship ya Pertama kalian mesti beli ship dulu nih ya Disini ada 2 ship Kalian bisa beli aja nih Kalau kalian di tempat awal-awal Gue lebih menjadankan langsung beli yang caravel temen-temen ya Ini lemotnya parah banget guys Yang robot ini ya Jangan beli yang robot Langsung aja beli yang ini temen-temen ya Dan jangan lupa beli palunya juga Karena disini kapalnya bisa rusak Dan kalian harus perbaiki kapal kalian temen-temen ya Ada kayunya juga Kalian bisa beli itu ya Dan ini ada Denden Musi Untuk bisa ngechat Ngechat jarak jauh sama temen kalian Karena disini dia chatnya Ya begitu doang temen-temen ya Jadi chatnya cuma di sekitar kalian doang Kalau kalian misalkan Di sebelah sana Ngechat Temen kalian disini Nah dia gak akan tahu Kalian ngechat apa gitu temen-temen ya Jadi kalian bisa pakai Denden Musi ini Oke Kalau kalian udah punya kapal Kalian tinggal Tinggal Muter-muter di laut aja cuy ya Muter-muter di laut Tapi itu tergantung dari bounty kalian Jadi Kalau gak salah Setiap kali kalian quest Setiap kali kalian ngebunuh musuh Itu kalian dapet bounty deh Kayaknya ya Gue 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 rada-rada lupa juga sih Ya pokoknya kalian Kalau mau farming fruit Itu kalian harus punya bounty temen-temen ya Gak ada minimal berapa Karena gue waktu itu masih baru awal-awal Juga gue jalan-jalan kayak gini temen-temen ya Tiba-tiba ada Kapal marine yang nyamperin gue temen-temen ya Nah itu cara untuk Farming kapal Dan kalian bisa ngedapetin Devil fruit dengan cara itu juga Kalau gak salah Change-nya tuh Kalau kapal yang biasa Karena fail Itu dia Satu persen Kalau gak salah ya Kalau gak salah satu persen Untuk ngedrop fruit Jadi ya lumayan lah ya temen-temen ya Kalau kapal yang galeon yang gede ya Kapal yang gede galeon Nah itu dua persen Setau gue temen-temen ya Kalau misalkan salah ya Mohon maaf oke Dan itu Nah ini kapal-kapal kayak gini Ngejer-ngejer kalian Bukan marine doang sih Kadang-kadang kapal pirate gini juga Ngejer kalian nih Ya Jadi kapal-kapal kayak gini Punya change untuk Ngedrop devil fruit temen-temen ya Yang ngedrop devil fruit Cuman yang di belakangnya doang tuh Yang ininya doang Siapa namanya Pengendaranya doang Yang depan-depannya gak Tapi yang depan-depannya Biasanya ngedropnya wooden plank Temen-temen ya Oke Itu untuk devil fruit yang kedua Dengan cara farming kapal Temen-temen ya Gue ngerekomendasiin sih Cara itu Kalau misalkan kalian Mau bareng-bareng Ada temen ya temen-temen ya Tapi kalau kesendirian Jangan Susah banget Susah Susah Apalagi kalau kalian gak punya devil fruit Wah itu susah banget guys Gue tidak menyarankan kalian untuk Awal-awal langsung farming Kapal itu Gue tidak menyarankan banget Karena kalian gak punya senjata Gak punya devil fruit Susah banget ya Waduh Ada galeon gak tuh anjir Nah ini Kalau galeon yang ini Kalau gak salah tuh dia 2% Ya 2% Lumayan nih ya Cuman ya hancur deh tuh kapal gue anjing Yaudah biarin lah Biar enak biarin Ya Itu dia cara untuk farming kapal Lalu cara ketiga Yaitu adalah Dengan cara kalian Ngelawan Seabish Atau Kraken Jadi di game ini Di game GPO Dia ada Seabish Ada Kraken juga temen-temen ya Dan itu Ada tempat spawnnya sendiri Bukan random Kalau kayak di Bloksroot Atau kayak King Legacy Dia kan tempatnya Kadang-kadang random Temen-temen ya Nah kalau disini Enggak Itu dia ada tempatnya sendiri Di lautan Namanya Rofsea gitu Jadi kalau kalian jalan Itu kalian nanti Akan ketemu tempat yang Di tempatnya tuh Kayak hujan terus gitu Temen-temen Hujan terus Nah itu Adalah namanya Rofsea Dimana disitu Kalian bisa farming Seabish Kalau kalian lagi di Rofsea Itu biasanya tiba-tiba Muncul ada Seabish Kalau kalian di Second Sea Kadang-kadang Kalau gak si Beast Kraken temen-temen ya Nah itu Itu baru kalian bisa Dapat Devil Burst dari situ Change-nya sama kayak kapal Dia kalau gak salah Sepersen juga Tapi itu Sepersen juga belum tentu Kalian dapetnya yang bagus Temen-temen ya Bisa jadi kalian Sepersen Dapetnya tuh yang Ini nih Buah Gura Nortak ya Suke gitu kan Buah paling burik Ya jangan Makan buah iblis Kalau misalkan Bukan buah iblis Yang kalian mau gitu temen-temen Misalkan Kalian pengennya magu gitu Tapi kalian yang baru punya Itu misalkan Bari gitu Atau misalkan Mero Terus kalian bilang Daripada gak ada Devil Fruit sama sekali Gue makan aja lah Jangan guys ya Jangan Sekali-kali jangan Karena Disini Itu kalian mau Reset Devil Fruit Itu bayar pak ya Pakai Bobak Atau pake kode Itu sih Dua itu temen-temen ya Kalian gak bisa Reset Devil Fruit kalian Dengan Dengan cara beli disini Kayak di OPG gitu Gak bisa temen-temen ya Jadi kalian Mesti harus Bayar pake bobak Jadi Jangan asal Makan Devil Fruit Begitupun dengan status Temen-temen ya Sama dengan status Jadi kalian jangan asal Masukin status point kalian Karena kalo kalian mau ngereset Itu kalian butuh Pake bobak 75 tuh Lumayan banget temen-temen ya 75 Dan abis itu Kalian bisa pake kode juga sih Sebenernya ada kode juga Lumayan banyak juga Kodenya Kode untuk ngereset Devil Fruit Sama kode untuk ngereset Status Untuk Point ini ya Ada juga Ada juga Jadi tenang aja So ya itu tadi cara ketiga ya Gue udah jelasin tiga cara Untuk ngedapetin Devil Fruit ya Lalu sekarang cara keempat ya Temen-temen ya Cara keempat ya Itu adalah Dungeon Jadi kalo misalkan Kalian baru pertama kali masuk Itu kan ada tulisan Universe Hub tuh Temen-temen ya Aduh gimana ya Jelasinnya ya Masih dari depan Anjir Ya pokoknya kalo kalian baru pertama kali Ngeplay GPO Itu kan dia ada play Ada customize Ada set sale Ada Universe Hub gitu kan Nah kalo kalian pencet play Itu kan ya kebuka 3 itu Kalian pilihnya Universe Hub Lalu abis itu kalian dungeon Tapi gue tidak menyarankan Kalian dungeon di awal-awal ya Sudah pasti temen-temen ya Karena dungeon itu Udah advance banget lah Kalian apalagi dungeon itu Susah banget sendirian Jadi gue gak menyarankan kalian Untuk dungeon Jadi mendingan Kalian awal-awal Jangan berharap Dapet Devil Fruit Kecuali Kalian mendapatkannya Dengan cara Trading Ya misalkan trading Sama orang dari game lain gitu Misalkan dari game Block Cert Kalian tuker sama Fruit di GPO Nah itu Ya gak tau sih itu boleh apa enggak Kayaknya gak boleh sih Tapi ya Ya do it at your own list lah temen-temen ya Jadi kalian bisa ke-ban Setau gue sih bisa ke-ban ya Sama Ada satu cara lagi Black Market Tapi ya itu Udah pasti ke-ban temen-temen ya Black Market Kalo kalian ketauan ya udah pasti ke-ban Tapi kalo kalian mau ya silahkan Ada juga temen-temen ya Kalian bisa coba cari aja Orang yang mau ngejual temen-temen So ya Itu Cara ke-3 tadi ya Lalu ada Cara Eh cara ke-4 Bener ya Cara ke-4 tadi dungeon Sama trading Nah cara ke-5 itu trading Temen-temen yang tadi gue udah jelasin juga ya Ya Itu cara untuk ngedapetin Devil for Root Temen-temen ya Oke Ya emang agak susah sih Jujur aja ya Dapetin Devil for Root disini Agak susah-susah gampang Agak-agak susah Kalo kalian baru pertama kali main Agak-agak gampang Kalo kalian Udah sering main Kayak misalkan kayak gue gitu kan Gue bisa tinggal dungeon doang PKG Tinggal silhouette assault Udah Tinggal AFK pak Enak banget gitu kan Tapi kalo kalian baru awal-awal Nah itu agak susah Oke Itu untuk Devil for Root Temen-temen ya Lalu sekarang kita move on Ke senjata Oke Ada senjata juga Temen-temen ya Jadi di game GPO ini Ada senjata-senjata juga Kayak di Block shoot gitu-gitu kan ada senjata Nah sama disini juga ada senjata Dimana senjata itu Kalian bisa dapetin Dengan cara ngelawan boss Temen-temen ya Ngelawan boss Lalu bisa beli juga Ada beberapa yang bisa beli Kayak rifle tadi Terus katana juga Kalo gak salah Bisa beli deh disini Dimana ya Gue lupa dah Oh bukan disini Bukan disini Tapi bukan di pulau ini Beli katana tuh mesti di Ada tempatnya sendiri Kalian mesti pindah pulau dulu Ntar-tar-tar Pindah pulau akan gue bahas Temen-temen ya Sabar dulu Kita ke senjata dulu oke Ini senjata oke Senjata kalian bisa lawan Dari lawan boss juga Oke Dan itu senjatanya Ya macem-macem Ada yang legend Ada yang rare Kalo yang gue pake ini sekarang Rare setau gue Ya Yang gue pake rare Ada legendary Ada yang biasa Ada yang common juga nih Kayak gini ada uncommon Ada common temen-temen ya Ini nih Ini katana yang biasa nih Kalian bisa beli Di pulau yang ada zoronya Setau gue Nah itu agak susah Untuk pergi ke situ temen-temen ya Kalo kalian awal-awal ya Nah temen-temen Selain dari Weapon-weapon Yang kalian dapet Dari boss Itu biasanya boss juga Ngedrop Yang namanya aksesoris Kayak yang tadi gue kasih tau ya Yang kayak Misalkan Yang kayak eyepatch gini Nah ini tuh aksesoris temen-temen ya Nah setiap aksesoris Itu dia ngasih Buff Ngasih kayak ada Buff-buffnya gitu Kalian bisa liat disini nih ya Kadang-kadang Dikasih liat langsung Dari sininya Kayak gini tuh Reduce damage Eh reduce burning damage 15% Kadang-kadang enggak Kayak metal jauh gini Metal jauh from Logan Nah ini kan gak dikasih tau tuh Efeknya apa gitu kan Nah kalian bisa Langsung ya coba aja Kalian coba Lalu kalian liat disini Item status buffnya tuh Nambah apa aja temen-temen ya Kayak begitu temen-temen ya Jadi ada Ya lumayan banyak Lumayan banyak aksesoris sih Kalo kalian pengen liat Aksesorisnya apa aja Dan dapetnya dari boss mana aja Kalian bisa cek Trello nya aja oke Nanti akan gue taruh di deskripsi Atau kalian bisa ya Tanya aja di kolom komentar Siapa tau Ada temen-temen yang Mau ngasih tau gitu kan Oke Itu untuk senjata Gue gak perlu jelasin Lebih jauh lagi ya Cuma senjata doang Yang ketiga itu adalah Fighting style Nah ini fighting style Temen-temen ya Jadi ada macem-macem Fighting style Ada Rokushiki Ada Blacklag Ada Fishman Karate Ada Electro Ada lagi gak sih Gue lupa deh Gue lupa Kalo gak salah sih Empat itu doang sih Kalo gak salah ya Nah kalo untuk Fishman Karate Sama Electro Itu kalian harus pake Race nya yang bersangkutan Contohnya kalo Fishman Karate Kalian mesti jadi Fishman Kalo kalian mau Electro Ya kalian mesti jadi Ming Temen-temen ya Kalo kalian bukan Ming Kalian gak bisa belajar Electro Kalo kalian bukan Fishman Kalian gak bisa belajar Fishman Karate Begitupun sebaliknya ya Temen-temen ya Mau ngomong tentang race Temen-temen ya Setiap race tuh Kayak ada kelebihannya Masing-masing sih Kecuali human ya Human emang paling burik Gak ada Gak ada nambah apa-apa Apa ya Kalo misalkan kalian Fishman Itu kalian Kalian ya udah jelas Kalian bisa berenang Lebih cepet temen-temen ya Dan kalian bisa Tahan nafas lebih lama juga Setau gue Setau gue oke Sama kalo misalkan Kalian udah pake Devil Fruit Nih kayak gue ya Contohan gue udah pake Devil Fruit Itu kan kalo orang biasa ya Kalo bukan race Fishman Itu kan kalian Pasti tenggelam lah ya Tapi kalo Fishman Itu kalian gak Kalian bisa Ngambang Kayak begini cuy ya Ngambang Nah ngambang gitu cuy ya Kayak Spasi-spasi terus Nah kalian bisa Kalian bisa ngambang gitu cuy Kalian bisa keluar lagi Dari air Nah kalo Bukan race Fishman Itu kalian langsung Tenggelam Kalian gak bisa kayak gitu cuy ya Itu kelebihan dari Fishman Temen-temen ya Kalo misalkan kalian Ming Itu setau gue dia Nah stamina lebih banyak deh 5% stamina lebih banyak Setau gue kayak gitu Dan kalo kalian Skypie ya Wah Skypie ya tuh Menurut gue yang lumayan Lumayan enak sih Karena kalian bisa terbang Temen-temen Eh bukan terbang sih Glide Lebih tepatnya gliding Temen-temen ya Jadi kalo misalkan Kalian ada tempat tinggi Contohnya di atas ini Gitu kan Lalu kalian pengen Ketempat yang ada disana Gitu Nah kalian bisa Pake dengan cara gliding Dengan sayap kalian Temen-temen ya Bagi ini sayap gue Bukan sayap Skypie Ini sayap dari Aksesoris yang ini ya Cupid Wing Dia bukan sayap Skypie Kalo kalian Skypie Kalian punya sayap sendiri gitu Nah kalo Skypie ya Enaknya kalian bisa gliding Tapi kalian mesti belajar dulu Setau gue Ya kalian mesti belajar dulu Cara untuk glidingnya itu Ada di Sky Island Kalian mesti bayar Kalo gak salah Gue gak tau berapa Harganya berapa Tapi yang pasti kalian mesti bayar Jadi kalo kalian mau kesini gitu kan Nah kalian bisa gliding gitu Kalo kalian Bukan Skypie ya Gak bisa gliding Jatuh kayak gue barusan temen-temen ya Oke Itu untuk fighting style ya Temen-temen ini Jadi senjata kalian tuh Ada banyak sebenernya Ada devil fruit Ada pedang Ada fighting style Jadi ada tiga temen-temen Senjata kalian tiga Tuh ya Ya kalian bisa bagi-bagi Dato pointnya tuh ya Easy gitu kan Oke Sekarang Gue akan ngebahas tentang Cara Pindah pulau Temen-temen ya Cara Ya pokoknya cara Untuk bermainnya lah Soalnya kan kalian kan Kalo di game GPO gini Kalian mesti pindah-pindah pulau Tuh ini kan baru pulau pertama Cara pindah pulau ya Temen-temen ya Jadi Di setiap kota Itu ada orang yang ngejual Namanya lockpost Temen-temen ya Eternal lockpost Yang kayak begini nih Nah ini Eternal Lockpost Temen-temen ya Jadi ada Setiap pulau Setiap pulau yang kalian Kunjungi itu ada Yang jual gini Ada beberapa yang gak juga sih Cuman kebanyakan Kebanyakan Semua ngejual lockpost Temen-temen ya NPC yang ngejualnya Disini ada gak? Kayaknya disini gak ada deh Kayaknya kalian disini Langsung dapet deh Lockpost untuk yang The town of the beginning Kalo gak salah temen-temen ya Jadi kita pindah pulau aja Kali ya Kita pindah pulau Ke pulau kedua Kalo kalian dari pulau yang pertama Mau pindah ke pulau kedua Itu kalian ngomong sama dia nih Kalo gak salah nih Ngomong aja sama dia Ntar diarahin Oh dikasih sama dia Kalo gak salah lockpostnya Iya Dikasih sama dia Lockpostnya ntar Untuk pulau kedua Yang di sebelah sana temen-temen ya Kalo gak salah Eh bukan dikasih lockpost sih Dikasih arahnya Kalo gak salah Ya pokoknya gitu lah Ya pokoknya kalian cari aja Cara untuk Pindah pulau temen-temen ya Jadi setiap pulau tuh Ada NPC yang ngejual eternal post Contohnya Gue pengen Ke pulau Yang deket-deket aja Dari sini ya Shell Town Kalo gak salah Shell Town tinggal lurus doang nih Iya gak sih Iya kalo gak salah Shell Town tinggal lurus doang Dari pulau ini tuh Dari pulau Town of Beginning Shell Town tinggal lurus doang nih Kapal gue rusak Nih kalo kalian kapal rusak ya Nih sedikit-sedikit aja nih temen-temen Tutorial ya Kapal kalian rusak nih Nah dia jalannya akan lama Kalo kalian perhatiin Ada speednya temen-temen Dia jalannya akan lama Wah mati gue Marinsip dispatch gak tuh anjing Wah kabur co Oh damn Kabur 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 Untung kapal gue cepet temen-temen ya Nah kalo kapal kalian robot ya Aduh sedih guys Kapal paling lemot gitu kan Anjir Dikejar gituan Wah hancur cepet sih Makanya Gue menjarankan kalian beli langsung caravel Karena caravel Lumayan cepet Tapi gak cepet-cepet banget Setau gue dia speednya 60an deh Kalo caravel deh Kalo caravel Setau gue ya Cuman ini gue pakenya Kalka Finbot Ini kalian bisa beli pake Bobax Atau kalian bisa trading juga temen-temen Jadi disini Hampir semua game pas Bisa ditradingin Kayak contohnya yang All Seeing Eye Terus Fruit Bag Itu bisa ditrading-tradingin Temen-temen ya Bahkan untuk reset fruit Sama untuk reset status aja Tuh ada itemnya sendiri Kalian bisa trading temen-temen ya Kalo gak salah Dark Root itu Untuk ngereset Devil Fruit Lalu SP Energy Yang kayak begini Eh gak ada di gue ya SP Energy Bentuknya bulat gitu temen-temen Nah itu untuk ngereset Status kalian Kok stamina mulu sih gue Ya ini Shell Town temen-temen ya Kalo kalian udah nyampe sini Nah kalian cari aja tuh Ada NPC yang ngejual Yang kayak begini nih Biasanya kayak gini nih Yang mirip-mirip Aqua Namanya Bomi temen-temen ya Dia megangnya lockpost Nah kalian bisa beli lockpost disini Jadi kalian bisa Dateng lagi ke pulau ini Temen-temen ya Ya pokoknya kayak gitu Itu cara untuk navigasi Di GPO temen-temen ya Susah-susah gampang juga Imagine Dateng lagi dong kalian ya Oh hilang Waduh Udah bener gue pake KG Ini susah untuk farming ship lanjir Oke Nah ini Ada satu orang disini Ini tips and trick dari gue aja temen-temen ya Ini satu orang ini Ini dia Ini adalah cara kalian Untuk dapet duit banyak banget pak Sumpah Kalian bisa dapet duit banyak dari sini Wah ini ngeselin loh ya Siluet Punuh 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 Mati loh Meninggal Tuh kan dapet wooden plank kan Kalian bunuh dia dapet wooden plank gitu cuy Anjir Ya ini adalah satu NPC Yang akan membuat kalian sangat kaya Temen-temen ya Kalian cari tau Cari sendiri oke Cari tau aja Kalian bisa beli Kalau di pulau ini tuh Kalian bisa beli Kapal Yang gede Galeon Kalau gak salah Masuk deh Oh ini nih Nah Kalian bisa beli kapal galeon disini temen-temen ya Gimana cara dapet duitnya bang Nah ini Ini Kalian pake cara ini aja nih Beli ini Terus nanti jual di zoo Kalau gak salah kayak gitu Kalau gak salah Dulu kayak gitu temen-temen ya Dulu kayak gitu Mereka di public kayak gitu cuy Nah ya Itu aja Untuk Demi Pro tadi udah Senjata udah Lalu Ini tadi Apa namanya Ini juga udah ya Fighting style udah Lalu Navigasi udah ya Gue udah kasih tau juga Kalian bisa beli lockpost Lalu sekarang Kita ke haki temen-temen ya Haki bang Belajar haki bang Wah haki nih Haki ini agak susah Temen-temen ya Kalian mesti Cari NPC Untuk belajar haki sendiri Kalau NPC untuk belajar buso Itu ada di pulau salju cuy Nama pulaunya itu Adalah Kori Kalau gak salah ya Kori apa roka ya Enggak Kori setau gue sih Iya Jadi pulau kori nih Kori island nih temen-temen ya Kalau gak salah Arahnya tuh sebelah Sebelah sana Sebelah sana Coba kita buktiin dulu Kori dia arahnya sebelah sana gak Coba 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 Kori Arahnya sebelah sana Iya bener Iya Namanya kori temen-temen Untuk belajar haki temen-temen ya Haki yang buso Nah kalau kalian mau belajar yang Kenbu Nah ini Kenbu nih Ini kalian mesti ke sky island Dia ada di atas gitu cuy Kalian mesti cari aja Kalian cari sky island ya temen-temen ya Sebenernya ada mapnya Kalau kalian mau Coba cari Ada di trelo Ntar gue akan kasih di deskripsi Trelo Ada mapnya disitu Kalian bisa ngira-ngira aja Ini kan sekarang di pulau Shell Ntar ada pulaunya Misalkan kalian pengen ke pulau sky island Nah kalian pergi kemana itu Ya bisa lihat di map itu aja temen-temen ya Itu kalau kalian belum punya lockpost Tapi usahakan Kalau kalian datang ke pulau apapun Cari NPC jual lockpost ya Jadi kalau kalian mau balik ke tempat tersebut Gampang Atau kalau kalian kaya nih Kalian bisa ke game pass Terus kalian bomi lockpost Nah kalian bisa beli ini Harganya 100 Bobak Ya kumpulan dari para lockpost gitu lah Jadi kalian gak perlu beli Satu-satu lockpost kayak gini So ya Itu aja kayaknya sih Untuk player baru itu lah ya Gue udah cukup jelasin lah ya Trading tadi Udah gue jelasin juga Eh trading Oh ya trading Udah trading udah ya Dimana kalian bisa dapetin devil fruit juga tuh Gak cuma devil fruit sih Ini hampir semua yang ada item disini Ini semua kalian bisa trading temen-temen ya Tapi tergantung level Jadi ada Misalkan Ini levelnya 200 gitu Nah kalau ini levelnya tuh 300 gitu temen-temen ya Jadi setiap item itu Ada requirementnya sendiri Untuk di trading Jadi gak semuanya bisa langsung di trading Nah makanya Kalian awal-awal Itu akan sulit untuk ngedapetin Devil fruit dengan cara trading Atau item-item dengan cara trading temen-temen ya So ya Oke Kayaknya itu aja sih ya Untuk video kita kali ini Kalau misalkan masih ada yang belum lengkap Kalian bisa komen aja temen-temen ya Untuk ngebantuin temen-temen yang lain juga temen-temen ya Kayak misalkan ini core ya Ini advance banget sih Gue gak mungkin ngasih tau ke orang-orang yang baru main Gitu kan Core-core kayak beginian ya Jadi kalian bisa komen aja Kalau kalian pengen ngebantuin yang lain juga So ya Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang udah nonton Dari-dari sampai akhir Like aja yang gak suka Dislike kalau gak suka Satu-satunya yang mau Gak usah ada apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Bye-bye 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 Bye-bye